Memiliki misi menyelenggarakan sistem manajemen satu pintu atau one gate policy secara konsisten. Menyelenggarakan pendidikan Islam yang berorientasi pada nilai-nilai religius dengan tujuan menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia. Menyelenggarakan pendidikan umum untuk semua bidang dengan dasar pengetahuan agama Islam, sehingga menghasilkan cindikiawan Muslim yang berakhlak mulia, serta menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan kegiatan sosial. Di samping kegiatan utama yang saat ini dijalankannya, Yayasan Islam Al-Hamidiyah bergerak maju dengan mantap membangun unit-unit penunjang pendidikan antara lain. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji, Lembaga Milzakat Infak dan Sodako, Koperasi, Minimarket, dan Pujesera. Yayasan Islam Al-Hamidiyah selalu berusaha untuk menghasilkan jasa pendidikan yang bermudu tinggi dan berdaya saing kuat, guna meningkatkan nilai Yayasan dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Governance. Untuk mendukung hal tersebut, kami mengusung tata nilai yang telah dimiliki dan dipahami oleh seluruh unsur Yayasan, yaitu student centricity, integrity, dan achievement. Yayasan Islam Al-Hamidiyah sebagai lokomotif penyelenggara pendidikan Islam dan pendidikan umum yang bermutu di kota Depok, sangat menjunjung tinggi tata nilai yang menjadi landasan bekerja dan berkarya untuk mengoptimalkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Yayasan. Tata nilai tersebut adalah... Era disrupsi telah ada di depan kita. Siapa saja yang tidak punya kualifikasi kompetensi di dunia kerja akan terlindas. Perguruan tinggi dituntut untuk tidak hanya meluluskan lulusan yang pintar, tetapi juga memiliki kompetensi. Dan perguruan tinggi menyediakan sebuah perangkat yang bernama SKPI, surat keterangan pendamping ijazah yang menjelaskan tentang kompetensi dari setiap lulusan pada sebuah perguruan tinggi. STI Al-Hamidiyah yang berada di bawah naungan Yayasan Islam Al-Hamidiyah diamanahkan dan bekerja dengan sebuah visi yang kuat pada profesionalitas, pada kemandirian, dan pada akhlakul karimah. Apa yang diamanahkan di dalam visi itu dibungkus menjadi sebuah capaian lulusan yang disebut dengan SHER, Islamic Public Speaking, Islamic Entrepreneur, and Islamic Business. Islamic Public Speaking, di mana kekuatan terbesar di dalam Islamic Speaking adalah bagaimana berdakwah yang inklusif, bagaimana berdakwah yang diterima, dan bagaimana kemampuan komunikasi yang kuat dari setiap lulusan. Entrepreneur, bahwa lulusan Al-Hamidiyah akan memiliki kemampuan kewirausahaan. Dikambarkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui sifat-sifatnya, patonah, amanah, siddiq, dan patlir. Ada kecerdasan di sana, ada kepercayaan di sana, ada amanah yang kuat di sana, ada kejujuran, dan tentu saja ada patlir di dalam dakwah. Dan itu adalah kekuatan terbesar. Terima kasih. Mudah-mudahan kita, perjalanan kita sehari-hari, dikeboleh oleh Allah, dan jangan lupa, kita tidak boleh nakal-nakal. Dengan pengalaman lebih dari 27 tahun, dari mulai didirikan sampai saat ini, Yayasan Islam Al-Hamidiyah semakin percaya diri untuk menjalankan kegiatan operasionalnya secara profesional, dengan penguasaan manajemen yang tinggi. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunanya sehingga pada hari ini, Senin 14 Maret 2022, kita dapat menghadiri kelas meeting opening seremonial Santri Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah Al-Hamidiyah dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Selamat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, Assalamualaikum, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya. Yang kami hormati, Kepala Penghasil Pesantan Al-Hamidiyah, Bapak Profesor Dr. K.Y. Haji Oman Fatuh Roman M. Fum, berserta para wakil. Direktur Pendidikan Yayasan Islam Al-Hamidiyah, Ibu Dr. Farid Daulan dari MPD. Wakil Direktur Pendidikan Yayasan Islam Al-Hamidiyah, Ibu Umarti Alifah Fauzia, STSP. Kepala Divisi PAUD dan Dikjaksmen, Bapak Hadi Sukoco MPD. Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Hamidiyah, berserta jajarannya. Kepala Madrasah Aliyah Al-Hamidiyah, berserta jajarannya. Kepala Kepesantrenan dan Asrama, berserta jajarannya. Para wali kelas, tenaga pendidik dan kependidikan, Santri Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah Al-Hamidiyah. Berikut, kami sampaikan sesunan acara pada hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Pesantren Al-Hamidiyah. Keempat, sambutan-sambutan. Lima, pengumuman-pengumuman. Enam, pembacaan doa. Ketujuh, penutup. Para hadirin yang berada di masjid, diingatkan kembali untuk menjaga jarak, memakai masker, dan tidak bergaduh. Dan bagi persisifan yang ada di rumah, diingatkan kembali untuk memastikan penanam yang sudah sesuai dengan kelas masing-masing. Ini mengaktifkan mode mute pada mikrofon, mengaktifkan kamera selama acara berlangsung. Marilah kita mulai acara hari ini dengan membaca suratul fatihah. Kita hadiahkan untuk pendiri pesantren Al-Hamidiyah Al-Makfura K.H. Ahmad Sehu bin Abdul Hamid. Mudah-mudahan kegiatan ini berlancang dengan rancar dan para santri mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Al-Fatihah. Berlanjut, kepada pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Iman Nurwajar Santri, kelas 9 Madrasah Sanawiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. 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 selamat menikmati 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 dan berterima kasih kepada guru dan panitia yang telah mensupport dan membantu acara kami dan saya ingin berterima kasih kepada seluruh santri dan santri api yang telah berpartisipasi dalam rangka acara class meeting dan harapan saya semoga seluruh santri dan santri api bisa dan apabila terdapatnya kesalahan atau apapun itu yang terjadi dari saya dan panitia dengan dibukakan pintu maus besar-besarnya ini saja yang dapat saya sampaikan kurang lebih baik dan berbaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Timb tim bapak ibu kurannya kecil sekali Pak terdengar Pak Hadi namun kecil cek cek ambil Kepala Pengasuk Bidang Wakil Santrena, Wakil Haji Abdul Prasid dan Wakil Kepala Pengasuk Bidang Madrasah, Wakil Haji Jauhari LC Saya semangat Ibu Dr. Farida Wulandari Direktur Pendidikan SMP Media Ibu Marti Alifa SPSI Wakil Direktur dan Kepala MTS Bapak Suyadno MPD bersajarannya Kepala Bapak Ibu Dewan Guru Bapak Ibu Wali Kelas dari MTS dan MA Yang saya hormati Kepala Pengasuk Bidang Trenan Bapak Eridian 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 Dan anak-anakku sekalian Yang Alhamdulillah hari ini Insya Allah ini adalah hari pertama Kita dengan komposisi yang lebih besar lagi Insya Allah hadir semua Dari Santri MTS dan MA Yang mana insya Allah hari ini Sama-sama kita akan Melakukan kegiatan Kepala meeting Yang pertama Yang pertama Ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan Teriring salam Salam sehat Dan salam takzim Dari Ibu Direktur Dan Ibu Lokal Direktur Beliau di saat ini Di acara yang bersamaan Tidak menghadiri Namun insya Allah Akan memonitoring Kegiatan Kelas meeting hari ini Yang akan berlangsung dari hari Senin Sampai dengan hari Rabu ini Kemudian yang kedua Alhamdulillah Kemarin sudah disampaikan Dari perencanaan Terkait dengan pelaksanaan Terkait dengan pelaksanaan Kelas meeting ini Dimana Disini Bapak telah melihat Kegiatan-kegiatan Ataupun lomba-lomba Yang akan dilakukan Di pelaksanaan Kelas meeting ini Yang tentunya Kita sama-sama Memanfaatkan Kegiatan ini Yang pertama Menjaga keagerapan Untuk saling silaturahmi Antara santri Antara kelas Dan juga Antara angkatan Kemudian yang kedua Juga Memanfaatkanlah Kelas meeting ini Untuk penyaluran bakat Dan minat para santri Terutama Yang memang Mempunyai Bakat dan minat Di lomba-lomba tersebut Nanti Silahkan Di Masing-masing Dari perwakilan Dari kelas Bisa ikut serta semua Artinya Disini juga Peran wali kelas Mohon nanti diarahkan Agar Keterlibatan seluruh santri Dapat Ikut serta Disalurkan bakat dan minatnya Dalam berbagai macam Kegiatan dan lomba ini Dan yang selanjutnya juga Kegiatan ini Bisa untuk meningkatkan Kegiatan Kita dalam rangka Relaksasi ya Setelah ujian PTS Kemarin Bapak lihat Alhamdulillah Sudah berjalan dengan baik Tentunya Dari masing-masing Kelas Baik dari MTS MA Kemarin juga Dari pelaksanaan PTS Dari direktorak pendidikan Sudah melihat Berjalan dengan cukup baik Insya Allah Di kesempatan kali ini Di kelas meeting ini Silahkan Nanti Kalian semua Santri MTS dan MA Berikan Kemampuan yang terbaik Sehingga Pelaksanaan ini Dapat berlangsung Secara Kompetitif Dan sportivitas Tentunya Kemudian yang selanjutnya Kegiatan ini Diharapkan Tetap Menjaga Kesehatan Bukannya kebebasan Di sini adalah Kebebasan yang bertanggung jawab Artinya nanti Ketika kalian Melakukan aktivitas Sesekali Mungkin Nanti akan ada Satgas Dari Mungkin dari Ayasa Kemudian juga Satgas dari Departemen sendiri Dari SMA Yang akan Mendokumentasikan Bila mana Nanti Kaitannya dengan Prokes-prokes Bila mana Ada yang melakukan Pelanggaran Oleh karena itu Kita kembali lagi Kedalam Tata tertib Yang kemarin Kemarin Bapak percaya Bahwa Kalian semua Sudah menerima Tata tertib Kalian sudah Membacanya Kemudian Kalian juga sudah Memahaminya Bahkan Tahan tipun Wali kelas Selalu mengikatkan Untuk tata tertib ini Ini sudah saatnya Kita akan Berkomitmen Untuk Bagaimana Setelah tata tertib Sudah disampaikan Dan tentunya Akan ada Konsekuensi Konsekuensi Yang memang Sudah dipahami Oleh karena Oleh karena itu Sekali lagi Bapak berpesan Untuk mengetik kelas Kegiatan Klas meeting ini Diharapkan Bapak dan Ibu Guru juga Atau wali kelas Yang sesekali juga Untuk melihat Baguana Perkembangan di lapangan Oleh karena itu Dari Direkturat Pendidikan Berharap Semoga kegiatan ini Dapat bermanfaat Dan berjalan Dengan lancar Kemudian Yang ingin Bapak Sampaikan bahwa Kegiatan Klas meeting ini Direkturat Pendidikan Yang mensupport Sepenuhnya Jadi Insya Allah Kami semua Dari Direkturat Pendidikan Di sini Senang melihat Dari Santri Sudah kumpul semua Dan Di sini juga Kita punya energi Yang baru ya Artinya setelah Sekian lama Kita Mungkin kemarin Sempat Dipulangkan Kita berharap Tidak ada lagi Kejadian-kejadian Yang memang Bisa terulang Seperti yang kemarin Oleh karena itu Sekali lagi Pentingnya untuk Menjaga protokol Kesehatan Baik Sebelum Kita lanjutkan Mari Sama-sama Dengan mengucapkan Rata Basmala Bismillahirrahmanirrahim Kegiatan Class Meeting Dari hari Senin 14 Maret 2022 Sampai Rabu 16 Maret 2022 Resmi Dinyatakan Dibuka Bismillahirrahmanirrahim Baik Itu saja Yang dapat Bapak sampaikan Orang Nuduhnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pengumuman pertama Dialah Penyampaian Juknis Madrasa Aliyah Yang akan disampaikan Oleh saudara Sofendra Pradikto Dan Muhammad Aska Maulana Sampai jumpa Kok mati dia Babak lemparan Batas waktu menjawab Adalah 7 detik Dan babak kebutan Batas menjawab Adalah 5 detik Peraturan ketiga Peserta Dilarang meminta Bantuan Dari yang bukan timnya Lomba ketiga Futsal Peraturan pertama Waktu pertandingan 2x8 menit Kedua Datang tempat waktu Ketiga Menggunakan sepatu Dan kaos kaki Keempat Kartu kuning Akan didenda Sebesar 5 ribu Kelima Kartu merah Akan didenda Sebesar 10 ribu Kenam 5 menit Tidak hadir Akan dilaksanakannya WO Lomba keempat Sarung kolom Peraturan pertama Satu Tidak boleh Menggunakan tangan Kedua Tangan lepas Sama dengan ulang Dari awal Ketiga Ketiga Satu tim Berisi Lima Orang Kami harap Dengan adanya Laksanakan Kelas meeting ini Menjunjung tinggi Sportivitas Dan kenyajuran Dan juga Kami harap Kelas meeting ini Dilaksanakan Untuk menemukan Kemestri Di antara kalian semua Kurang lebihnya Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Acara selanjutnya Pembacaan doa Oleh saudara Adnan Syamil Santri Kelas 9 Madrasa Sanawiyah Kepada yang bertugas Dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk mengakhiri Acara pada pagi hari ini Mari kita doa bersama Abad kekatangan Astagfirullahaladzim 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 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Astagfirullahaladzim 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 Alhamdulillah 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 Alhamdulillah